Al-Fatihah Di atas agamanya Di dalam menghadapi fitnah yang besar Dan di antara Doa yang dibaca oleh orang-orang yang beriman Disebutkan di dalam Al-Quran Rabbana la tuzif Qulubana Ba'da'id hadaitana Wahi Rabb kami Janganlah engkau Memalinkan hati-hati kami Setelah engkau memberikan Hidayah kepada kami Wahi Rabb kami Janganlah engkau memalinkan Menyimpangkan hati-hati kami Setelah engkau memberikan hidayah tersebut Kepada kami Maka Kembali kepada Allah Azza wa Jal Dan yang membulak balikan hati Dan meminta kepada Allah Supaya Allah menetapkan hati kita ini Di atas agamanya Maka ini adalah termasuk Cara Dan solusi Supaya keluar dari Fitnah Disebutkan di dalam Sebuah hadith Mendiriwatkan oleh Muslim Dan juga yang lain Kana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Yukthiru ayyakun Ya mukallib al-kulub Tadbit kalbi Aladi Dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Sering mengucapkan Ya mukallib al-kulub Wahidat yang membulak Malaikan hati Tetapkanlah hatiku Di atas agama Ini termasuk doa Yang sering dibaca oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Ya Padahal Beliau adalah seorang Nabi Yang sudah diampuni Dusan yang telah lalu Dan yang akan datang Tapi Beliau Memperbanyak doa ini Kalau demikian adalah keadaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Lalu bagaimana dengan Kita Yang tidak ditanggung Keadaannya Maka Tidaklah kita Lebih banyak Di dalam mengucapkan doa ini Yaitu mengatakan Ya mukallib al-kulub Tadbit kalbi Aladi Dan di dalam sebuah hadith Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mengatakan Ta'awwadu billahi Minal fitani Ma zahara minha Wa ma batan Tidaklah kalian Berlindung kepada Allah Dari fitnah Ta'awwadu billahi Tidaklah Karena berlindung kepada Allah Dari fitnah Baik yang nampak Maupun yang tidak nampak Ya Berarti Disunahkan Dan dianjurkan kita Untuk Beristialah Meminta Pelindungan kepada Allah Supaya dijaga dirinya Dari fitnah Dan diantara doa yang Ma'thur Dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Setelah seseorang Membaca Tahiyah Ya Kemudian membaca Dua kalimat syahadat Dan membaca Salawat Ya Di rekaat yang terakhir Maka sebelum salam Dia disunahkan Untuk membaca Allahumma Yang lain Yang membahayakan manusia Selamat menikmati